Al-Fatihah 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 pokoknya Nabi bilang begitu benar kita akan mengalahkan mereka maka mereka bergembira dengannya mereka apa? bergembira dengannya maka ini keutamaan para sahabat mereka percaya dengan sabda Nabi SAW walaupun dalam kondisi yang sulit untuk terwujud jadi secara hitung-hitungan atas kertas sulit terwujud atau bahkan mungkin menurut sebagian orang tidak mungkin terwujud tapi karena Nabi bersabda besok kita akan menang mereka membahas berbicara, berbincang, diskusi tentang kemenangan ini kayak orang sudah selesai perang, padahal belum padahal belum seakan-akan besok tidak ada artinya dalam artian apapun yang terjadi besok pasti kita menang, percaya, mutlak kepada Nabi SAW maka ini diantara menunjukkan keutamaan sahabat kemudian disini juga menunjukkan bolehnya begadang bolehnya begadang untuk membicarakan ilmu atau untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum hukum ngobrol-ngobrol dengan perkara duniawi yang tidak penting walaupun obrolannya mubah walaupun obrolannya mubah setelah solat isya itu hukumnya makruh hukumnya apa? makruh termasuk amalan yang dimakruhkan kata sahabat Nabi SAW itu membenci tidak suka tidur sebelum solat isya dan berbincang-bincang setelah solat isya maka dari sini para ulama mengatakan dimakruhkan berdiskusi setelah solat isya pada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan agama atau tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan duniawi kalau ada kemaslahatan dengan agama berupa ilmu seperti di sini atau berhubungan dengan urusan dunia yang ada maslahatnya sebagaimana Nabi SAW Abu Bakar dan Umar pernah berdiskusi masalah perang setelah solat isya maka ini dibolehkan maka itu dibolehkan karena itulah pada kebanyakan keadaan Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan solat isya di pertengahan malam supaya kalau sudah solat isya tidak ada lagi kekuatan untuk begadang langsung tidur supaya tidak ada ngobrol-ngobrol setelah solat isya makanya beliau biasa mengundurkan solat isya sampai seperdua malam supaya sudah solat isya langsung tidur jelas ya maka kisah para sahabat ini menunjukkan bolehnya ngobrol-ngobrol setelah solat isya bolehnya begadang dengan tujuan ilmu kalau tidak ada tujuannya berhubungannya dengan ilmu atau perkara yang berhubungan dengan agama maka dimakruhkan ngobrol-ngobrol setelah tidak ada hubungannya dengan dunia yang sifatnya kembali kepada masalahat kaum muslimin walaupun dunia tapi beranfaat bagi kaum muslimin kalau tidak ada hubungannya maka hukumnya makruh apalagi begadang pada hal-hal yang mubah ini hukumnya makruh masalah ke-23 pada kisah ini juga terdapat keimanan kepada takdir keimanan kepada takdir akan datang nanti bab tersendiri oleh beliau di sepertiga terakhir atau seperempat terakhir kitab ut-tawhid pembahasan tentang bab maja'a fi mungkiril qadar penjelasan mengenai hukum orang yang mengingkari takdir akan dibahas lebih detail tentang takdir disana disini kita hanya menyinggung apa yang beliau sebutkan kata beliau pada kisah ini terdapat keimanan kepada takdir apa itu bentuk iman kepada takdir iman kepada takdir dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ibn Abbas dan juga sejumlah riwayat yaitu apa antu'mina anna ma'ah to'aka lam yakun liusibak wa ma'asobak lam yakun liukhtiak iman kepada takdir artinya engkau mengimani apa-apa yang ditakdirkan mengenai kamu maka pasti tidak akan meleset dari kamu dan apa-apa yang ditakdirkan meleset dari kamu maka pasti tidak akan mengenai kamu itu diantara wujud iman kepada takdir kalau Allah sudah menakdirkan kita kena pasti kena biar semua manusia dan jin menolong supaya tidak kena tidak akan berhasil pasti kena tidak akan meleset walaupun sedikit kalau Allah takdirkan kamu kena musibah pasti kena makanya tidak ada gunanya meratapi yang namanya musibah mau diapai pasti kena kalau memang takdir ya sudah tinggal sabar-sabari saja dilewati dengan cara yang baik tidak usah dibahas-bahas musibah itu karena apa yang sudah ditakdirkan mengenai kamu tidak akan meleset dari kamu demikian pula nimat kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki itu maka rezeki itu tidak akan pindah ke orang lain tidak akan meleset dari kamu pasti kamu dapatkan itu rezeki biar kamu tidur-tidur di rumahmu biar kamu tidur-tidur biar kamu tidak usahakan demikian pula kalau Allah takdirkan musibah itu meleset dari kamu tidak akan mengenai apa Allah takdirkan tidak mengenai kamu ya pasti tidak akan kena biar semua orang sepakat supaya kamu kena tidak akan kena demikian pula nimat kalau Allah sudah takdirkan itu rezeki bukan rezekinya kamu uang dan semacamnya itu bukan rezekinya kamu ya pasti tidak akan sampai ke tanganmu biar semua jin dan manusia membantu supaya sampai ke tanganmu tidak akan bisa jelas ya inilah makna sabda Nabi SAW tidak ada yang bisa menahan apa-apa yang engkau mau kasih ya Allah dan tidak ada yang bisa memberi mengasih apa-apa yang engkau tahan maka ini harus diakini bentuknya disini kata beliau bagaimana dari mana sisi pendalilannya takdir disini yaitu takdir didapatkan walaupun bagi orang yang tidak mengusahakannya sementara orang yang berusaha kalau bukan takdirnya tidak dapat makanya kadang tersebar kalimat-kalimat di tengah-tengah kaum muslimin ya hati-hati ini merupakan pemahaman yang keliru mengatakan iya betul takdir tapi kalau tidak diusahakan tidak dapat ini kalimat yang mungkar tidak benar takdir itu biar tidak diusahakan sampai ke kita takdir walaupun tidak diusahakan akan sampai karena surat takdir kan begitu makanya pemahaman yang keliru atau kalau kita katakan pemahaman yang batil bertentangan dengan prinsip iman kepada takdir kalau orang mengatakan memang semua sudah ditakdirkan tapi kalau tidak kita usahakan kita tidak dapat itu takdirnya enggak biar tidak diusahakan takdir datang lihat di sini Nabi SAW bersabda sisi pendidiannya Nabi SAW bersabda besok saya akan kasih bendera perang kepada laki-laki yang nanti besok dia menang besok dia dia menang Allah mencintai dia dia mencintai Allah pahalanya luar biasa Allah mencintai dia sampai-sampai Umar Ibn Khattab berkata saya tidak pernah mencintai tidak pernah menyukai yang namanya jadi pemimpin kecuali pada hari itu saya tidak suka menjadi pemimpin kecuali saat itu karena saat itu kalau jadi pemimpin dia dapat pahala jaminan yaitu Allah mencintai dia disitu satu-satunya tempat saya berharap sangat berharap mau jadi pemimpin perang karena pahalanya luar biasa besok paginya besok paginya bahkan dari malam harinya semua orang berharap mudah-mudahan saya besok yang dikasih bendera tidak terkecuali Umar Ibn Khattab demikian pula Abu Bakar sedik semuanya berharap saya besok yang dikasih bendera mereka pun menempuh menempuh sebab apa sebabnya pagi-pagi setelah sholat subuh mereka langsung mendatangi Nabi SAW perlihatkan wajah-wajah mereka di depan Nabi perlihatkan wajahnya supaya Nabi lihat saya mudah-mudahan saya yang ditunjuk ini namanya melakukan usaha sudah diusahakan ini tapi siapa yang dapat yang dapat yang tidur-tidur di rumahnya Alibin Ibn Talib yang sakit tidur tidak ada usaha sama sekali dilakukan tidur baring-baring sakit matanya bahkan dia sendiri tidak kepikiran masa saya mau ditunjuk saya akan sakit mata tidak mungkin saya ditunjuk saya dengar kabarnya tapi tidak mungkin saya ditunjuk bahkan dia mengatakan mungkin ya bahkan kecil bahkan tidak kepikiran di kepalanya Alibin Ibn Talib radiyallahu'an bahwa dia akan ditunjuk karena sakit bagaimana orang sakit memimpin perang enggak kayaknya kecil kemungkinan bersamaan dengan itu bendera tersebut didapatkan oleh orang yang tidak berusaha dan tidak didapatkan oleh orang yang berusaha ini bukti yang sangat tegas bahwa takdir tidak dibutuhkan usaha untuk sampainya kepada kita kalau sudah memang takdir sampai biar tidak diusahakan ya kan takdir itu biar gak diusahakan sampai dan biar diusahakan kalau bukan takdir tidak akan sampai biar diusahakan nah hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya Allah supaya orang tidak malas-malasan supaya orang tidak tidak kurang semangatnya mengejar kebaikan adalah takdir disembunyikan gak ada yang tahu takdir termasuk Nabi Muhammad s.a.w gak tahu takdir karena kalau kita sudah tahu takdir oh dia yang dapat ya sudah ngapain kita pergi ke sana kan begitu orang jadi malas-malasan jadinya tapi ketika takdir disembunyikan gak ada yang tahu semua orang berharap dan ketika dia berharap mereka dapatkan pahala roja kepada Allah ya kan dapatkan pahala tambahan terlepas mereka yang dapat benderanya atau tidak mereka sudah beribadah dengan ibadah roja berharap kepada Allah sudah sampai sini baik jadi hal seperti ini mudah dipahami mudah dipahami kalau kita berbicara mengenai kematian tapi sangat sulit dipahami oleh orang kalau masalah rezeki masalah uang padahal rezeki dan umur ini ditetapkan bersamaan oleh Allah di alam rahim dimulai bersamaan dan berakhir bersamaan jadi kalau kamu mau memahami prinsip takdir pada rezeki pahami konsep takdir pada kematian kalau ada orang sudah takdirnya mati tidak perlu dia tabrakkan dirinya ke mobil biar baring-baring di rumahnya mati ya atau tidak iya tanpa perlu dia berusaha untuk mati dia akan mati kalau sudah takdirnya tidak perlu dia usahakan mati mati yang mendatangi dia biar dia sembunyi walaupun tumbivorujim musyayyadah walaupun dia sembunyi di benteng sembunyi di benteng yang sangat kokoh kalau sudah tiba ajalnya mati yang datangi dia tidak perlu dia datangi mati tidak perlu biar dia kabur biar dia lari dari kematian kematian akan mendapati dirinya biar dia medical check up sekali sebulan tidak akan bertambah umurnya biar satu hari tidak akan bertambah takdirnya seperti itu ya takdirnya umurnya seperti itu biar dia medical check check up sekali sebulan bahkan sekali sepekan tidak akan bertambah umurnya biar satu hari tidak akan rufi'atil aklam wajafatil suhuf pena penulisan takdir di laukul mahfuz sudah kering ya sudah diangkat dan lembaran di laukul mahfuz sudah kering tidak ada revisi pada takdir nah pahami seperti itu pada rezeki rezeki juga sama kalau sudah rezekimu biar kamu tidak kejar tidur di rumah dia akan mendatangi kamu bahkan kata Nabi SAW seandainya seorang berlari meninggalkan takdirnya maka berlari meninggalkan rezekinya maka rezekinya akan mengejar dia dan mendapati dia walaupun dia sembunyi walaupun dia sembunyi dalam benteng yang sangat kokoh rezekinya akan mendatangi dia tidak perlu dia mendatangi rezeki rezeki yang akan datang kepadanya sebagaimana kematian sama persis maka mau dia buka tokonya cuma dari jam 8 sampai jam 5 atau dia buka tokonya bulan depan 1 kali 24 jam dia buka tokonya 24 jam rezekinya tidak akan bertambah walaupun 1 rupiah sama saja jangan dikira bulan ini saya buka tokonya 6 jam 8 jam bulan depan saya buka tokonya 24 jam berarti rezeki saya bertambah tidak sama sekali sama saja sama saja yang lembur tambahan uang lemburnya bukan berarti rezeki kamu bertambah gaji bulanan saya seperti ini kalau saya lembur saya dapat tambahan biar kamu lembur 30 hari itu tidak menambah rezekimu sama sekali sama saja yang suaminya bekerja rezekinya seperti itu tambah istrinya juga bekerja tidak akan bertambah rezekinya sama sekali begitu rezekinya tidak akan nambah sesuai dengan ditetapkan oleh Allah cuma masalahnya kan satu rezeki disembunyikan oleh Allah karenanya lah bukan menjadi alasan seorang malas-malasan wah sudah lah tidak usah tidak usah kita kerja kalau rezeki datang sendiri iya sih betul tapi kan masalahnya kamu tidak tahu rezekimu siapa tahu rezeki sama ajalmu hari itu selesai mati kelaparan hari itu kan tidak ada yang tahu karena itulah seorang harus berharap kepada Allah bersemangat mengerjakan hal yang bermanfaat mengejar kebaikan tidak ada masalah cuma jangan meyakini kalau saya tidak kejar saya tidak dapat ini keyakinan yang batil dalam masalah takdir tidak boleh seorang meyakini rezeki kalau tidak diusahakan tidak datang rezeki kalau tidak diusahakan tidak dapat memang masih ada takdir tapi kalau tidak diusahakan tidak dapat oh tidak boleh tidak boleh meyakini seperti itu itu pelanggaran terhadap iman kepada takdir melanggar kata Nabi SAW dalam hadith yang lain dalam hadith yang sahih seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia meyakini apa yang mengenainya tidak akan meleset darinya dan apa yang ditakdirkan meleset tidak akan mengenainya karena itulah seumur hidupnya seumur hidup seorang tidak akan merasakan manisnya keimanan tidak akan merasakan lezatnya kehidupan sampai dia pasrah kepada takdir biar banyaknya solatnya walaupun solatnya banyak puasanya banyak zakatnya keluar hajinya umrohnya iya tapi selama dia tidak berpasrah kepada takdir menerima sepenuhnya membenarkan keimanannya kepada takdir seumur hidupnya dia akan dipenuhi dengan kegelisahan tidak ada tenang-tenangnya sama sekali sampai dia berpasrah kepada takdir dan ketatapan Allah Ta'ala bahwa apa-apa yang mengenai saya itu sudah takdir dan tidak akan mungkin meleset dan apa-apa yang sudah ditakdirkan tidak saya dapatkan meleset dari saya itu juga sudah takdir tidak ada masalah sama sekali ini perkara yang penting beriman kepada Al-Qadar karena itulah ada kisah disebutkan menarik saya lupa perbincangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik masalah walau alam tentang keabsahan kisah ini tapi disebutkan oleh sebagian kisah seperti ini perbincangan katanya Al-Syafi'i mengatakan harus diusahakan rezeki baru datang kalau kita tidak usaha kita tidak akan dapatkan rezeki kata Imam Malik rahimahullah tidak perlu tidak perlu diusahakan biar tinggal-tinggal di rumah rezeki akan datang rezeki akan datang biar kita tidak usahakan beda pendapat maka satu hari Imam Syafi'i rahimahullah keluar melewati orang yang sedang panin anggur maka beliau membantu orang itu memanin anggur setelah panin anggur dikasih sebagian anggurnya karena sudah membantu dibawa pulang dibagikan kepada dikasih kepada Imam Malik dihadiahkan ini saya tadi kerja bantu orang dikasih ini bukti yang menunjukkan saya benar kalau saya tidak keluar tadi saya tidak akan dapat anggur makanya harus dijemput rezeki anggur ini itu menunjukkan pendapat saya benar kurang lebih seperti itulah kalau saya tidak keluar kita tidak makan anggur tadi Imam Malik rahimahullah makan anggur kemudian saya lebih benar lagi saya tidak ngapa-ngapain anggur sampai ke sini karena memang rezeki saya saya cuma baring-baring dari tadi sampai saya kamu yang bawakan karena memang takdirnya saya saya tidak perlu keluar rezeki yang datang maka bukan berarti bermalas-malasan dan seterusnya kurang semangat dalam beribadah dalam mengurusi dunia bukan berarti itu karena takdir disembunyikan kita tidak tahu apa takdir kita seandainya takdir dibuka oke syah saja kamu bermalas-malasan kalau kamu sudah tahu takdirmu syah boleh tidak perlu semangat-semangat banget beribadah kalau takdirnya masuk neraka oke silahkan tapi kan masalah takdir itu disembunyikan itulah hikmahnya Allah karena itulah butuh seorang mengejar bersemangat tapi jangan juga berfikir bahwa rezeki bisa dirubah dengan usaha umur bisa dirubah dengan usaha rezeki kalau tidak dijemput tidak datang anda tidak boleh berfikir seperti itu ya nah Allahu'alam bisawab al-rabia wal-ishrun masalah ke-24 al-adabu fi qawlik ala rislik pelajaran adab dari Nabi Muhammad s.a.w. kepada Ali bin Nabi Talib ketika beliau mengatakan ala rislik pelan-pelan jangan terburu-buru mau bertemu musuh jalan menuju ke mereka ya perlahan saja pelan-pelan saja jangan menggubu-gubu apa pasukan berlari gitu sampai ke sana baru diperangi pelan-pelan saja sampai di pekarangan kampung mereka stop disitu putus orang mendakwa dulu pelan-pelan dan ini adab islami ta'anni pelan-pelan pada segala sesuatu ya pelan-pelan dalam segala sesuatu ini adab islam jangan tergesa-gesa mau punya rencana mau di eksekusi saat itu juga pelan-pelan berpikir yang matang ada dikira begini bagus mau langsung mulai pelan-pelan ini pengajaran adab dari nabi muhammad s.a.w. kepada alibi nabi talib dan beliau juga mengajarkan kita kalau untuk urusan solat berjamaah saja kita mau datang jangan terburu-buru pelan-pelan saja dapat tinggal tahiyah terakhir baru dapat ya sudah ya kan begitu pahalanya sudah dapat kamu melanggar ke masjid berurut di rumah berjalan ke masjid sudah dapat pahalanya walaupun sampai di masjid orang sudah salam ya walaupun dalam masalah fikir ada rincian ya rincian sebagian mengatakan bahwa selama masih mendapati salat berjamaah yakni masih ada jamaah berikutnya makan oke santai-santai jangan terburu-buru tapi kalau itu sudah jamaah terakhir dan kamu tidak akan mendapati tahiyah terakhir kecuali dengan jalan agak bersegera makan boleh bersegera tidak apa-apa untuk mengejar pahala berjamaah dan itu adalah jamaah terakhir tidak ada lagi jamaah kedua setelah itu maka dibolehkan untuk tergesa-gesa tapi hukum masalahnya tidak boleh kalau masih sempat mendapati tahiyah terakhir karena patokan seorang didapatkan patokan seorang dianggap mendapatkan pahala berjamaah adalah masih sempat tahiyah terakhir bersama imam ya dia masuk di rekaat keempat di tahiyah terakhir dia duduk bersama imam dapat pahala berjamaah itu patokan terakhirnya sebelum salam pokoknya dan sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita adab untuk berhati untuk tidak tergesa-gesa pelan-pelan enam kata Nabi s.a.w. at-ta'anni minar rahman wal-ajlat minar syaitan sikap pelan-pelan tidak tergesa-gesa itu dari ar-rahman dan sikap tergesa-gesa itu dari apa? setan kata para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah ta'ala dia lah Allah ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi pada berapa hari? berapa hari? enam hari Allah menciptakan tujuh langit tujuh bumi enam hari pertanyaannya apakah Allah tidak bisa menciptakannya sekejap tujuh langit tujuh bumi sekejap bisa atau tidak? oh bisa tapi kenapa Allah menyelesaikannya dalam enam hari kata para ulama pengajaran kepada makhluk kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu mengerjakan semuanya menciptakan semuanya sekejap Allah menciptakan dalam enam hari tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru Allah menciptakannya padahal mampu sekejap Allah enam hari Allah menciptakan semuanya dalam enam hari maka makhluk seharusnya lebih pelan-pelan lagi bertidak tergesa-gesa lagi maka ini pelajaran adab langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah bisa menciptakan tujuh langit dan tujuh bumi sekejap tapi bersama dengan itu Allah dengan kehendaknya dengan hikmahnya menciptakannya dalam berapa? enam hari pelan-pelan enam al-khamisah wal-ishrun masalah ke-25 ad-da'wah tu idal-islam qabla al-kital kewajiban berda'wah kepada islam sebelum diperangi ini tidak peduli mau muslim maafan mau kafir ahli kitab atau kaum musyrikin yang bukan ahli kitab tidak boleh langsung diperangi kecuali setelah apa? dakwah karena dalam islam jihad fisa bilillah berperang itu adalah opsi paling terakhir pilihan paling terakhir perang itu opsi yang paling terakhir kalau melawan orang musyrik selain yahudi selain nasrani selain majusi yahudi nasrani majusi dia punya hukum khusus selain dari tiga agama ini opsinya didakwai masuk islam kalau tidak diperangi jadi memerangi langkah terakhir langkah terakhir jelasan pas ini langkah terakhir itu pun diperangi diperangi kalau mereka melawan kalau mereka menyerah ya ditangkap dijadikan tawanan dan seterusnya dari hukum-hukum yang berkenaan dengan apa ya hukum tawanan dalam perang ada pembahasan tersendiri masalah itu tapi intinya endingnya bukan tidak mesti harus menghilangkan nyawa kalau mereka menyerah baik-baik jadi tangkap nanti pemerintah yang menentukan ini tawanan mau diapakan tapi kalau yahudi nasrani atau majusi langkah pertama didakwai dulu diajak masuk islam diajak masuk islam tidak sampai sini tidak mau masuk islam dikasih pilihan kalau kamu tidak mau masuk islam ada beberapa pilihan tiga pilihan kan apakah kamu mau menjadi kafir zimi kafir zimi itu adalah kafir yang tinggal di negara di wilayah kaum muslimin tunduk kepada hukum islam tapi bayar jizyah bayar apa bayar jizyah bayar pajak kalau kita sekarang bayar pajak kalau tidak mau jadi kafir zimi ada kafir mu'ahid negara dia dengan negara islam mengikat perjanjian gencatan senjata perjanjian damai tidak boleh saling berperang maka tidak boleh diperangi atau kafir mustamin atau mu'amman nanti tidak mau masuk dari tiga ini baru tergolong ke kafir harbi barulah diperangi jadi perang selalu menjadi opsi terakhir dalam islam tidak pernah menjadi opsi pertama jihad itu selalu menjadi pilihan yang paling terakhir dalam islam tidak pernah menjadi pilihan pertama dalam berna'wah makanya suatu kedustaan yang besar apa yang diperpagandakan oleh orang-orang barat orang yang anti islam fobia islam mengatakan bahwa islam itu tersebar di dunia lewat peperangan kalau dimaksudkan dengan peperangan yakni fakta di lapangan iya betul sih iya betul dakwah islam diantara salah satu penyebarannya adalah lewat apa perang tapi ini bukan permasalahan karena semua agama di dunia penyebarannya juga sama lihat kristen juga sama lewat perang yahudi apalagi semua agama pasti penyebarannya salah satunya lewat jalur perang jadi bukan cuman islam yang seperti itu apa yang mau dipensalahkan itu di zaman dulu hal yang normal menyebarkan agama lewat lewat perang jadi intinya adalah berdakwah kepada islam sebelum berperang jadi berperang opsi yang terakhir baik asadisawal ishrun masalah ke-26 annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wakutilu wakutilu bahwa dakwah itu atau afwan bahwa memerangi memerangi orang yang tidak mau masuk islam hanya disyariatkan kepada orang yang sudah didakwai sebelum itu dan mereka melawan mereka menentang melawan itu yang baru asabi awal ishrun masalah ke-27 adda'wa tobil hikmah berda'wa dengan hikmah liqaulihi sallallahu alaihi sallam akhbir hum bima yajibu alaihim berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi sallam kabarkan kepada mereka apa yang wajib kepada mereka lihat ini hikmahnya kalau mereka sudah mau masuk islam atau kalau kamu sampai kepada mereka wahai ali kabarkan kepada mereka hak Allah kepada mereka dikatakan akhbir hum kabarkan ini kan bahasa yang lembut tidak dibilang perintahkan mereka suruh mereka tunduk enggak tapi kata nabi kabarkan kepada mereka beritahukan kepada mereka ini menunjukkan dakwah dengan hikmah lemah lembut perhatikan nabi sallallahu alaihi sallam menyuruh berda'wah dengan lemah lembut kepada siapa kepada siapa kepada orang-orang yang menentang islam kepada orang yang tidak beragama islam mu'ad bin jabal diutus ke yaman juga disuruh disuruh dengan apa disuruh lemah lembut kata nabi sallallahu alaihi sallam kepada mu'ad dan alib bin nabi talib berikanlah kabar gembira jangan membuat orang lari berikanlah kemudahan jangan mempersulit orang yang baru masuk islam atau mempersulit mereka yang mau masuk islam jangan dipersulit berikan kabar gembira jangan membuat orang kabur lari dari agama islam mau masuk islam gak jadi bekerjasamalah kalian saling membantu membantu dan jangan berselisih dalam berda'wah padahal dia mau dida'wah siapa yahudi penentang luar biasa penentang keras kepala yahudi ini disuruh dakwah berikan kemudahan jangan persulit berikan kabar gembira jangan dibuat lari bahkan Allah ta'ala berfirman kepada nabi musa ketika mengutus kepada siapa fir'aun satu-satunya manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la yang dikutip dalam quran nabi Allah ta'ala berfirman idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawla layyina la'allahu yatadhakkaru awyakshar kalian berdua wahai musa dan harun datang ila fir'aun dia melampaui batas dakwah mereka dengan ucapan yang lain yang lembut fir'aun nah ini ada seorang muslim mendakwai muslim yang lain hanya gara-gara berbuat mahasiat main hak main sikat kasarnya luar biasa kata-katanya ya sesak muktadi ya menyimpang kamu goblok tolol ya kasarnya luar biasa kepada seorang muslim hanya karena muslim itu berbuat mahasiat melakukan hal yang menurut dia beda dan ini muslim yang tidak wai bukan yahudi sadar-sadar kan begitu yahudi saja nabi selalu mengatakan apa berikan kemudahan jangan mempersulit ada orang baru mengenal agama islam baru taubat baru hijrah mau belajar-belajar agama baru awal sudah dipersulit lain kali kalau datang pengajian tidak boleh begini begini ya tinggalkan ini ini belum apa-apa sudah dihadapi dengan berbagai macam larangan ya pakaiannya lain kali harus begini kalau datang kalau bagus begini belum apa-apa orang baru mau baik sudah dipersulit ya kan begitu posisikan diri posisikan kalau kamu di sisi mereka kamu baru datang ikut pengajian sudah langsung ditembak dengan berbagai macam pelanggaran kamu melanggar ini kamu salah ini ini bidah ini bidah kamu harus tinggalkan ini itu mempersulit betul itu wajib didakwahkan tapi belum sekarang belum saatnya kan sudah disebutkan ada prioritas dalam dakwah pelan-pelan pelan-pelan dalam berdakwah berikan kemudahan jangan mempersulit orang baru mau baik sudah dipersulit dengan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dia langgar selama ini yang paling penting tauhid dulu diperbaiki berikan kabar gembira jangan membuat orang lari maka kalau begini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun suruh berucap ucapan lembut kepada Fir'aun masa kepada saham muslim sudah sekali mengucapkan kalimat yang lembut orang muslim ini tidak kafir tidak musyrik dia hanya melakukan dosa mungkin dia melakukan kebidahan iya tapi tidak kafir tidak muslim seharusnya dia lebih berhak untuk mendapatkan ucapan lembut dari seorang muslim yang lain nah iskalnya kebanyakan da'i di zaman sekarang sulit membedakan sulit membedakan antara hak sesama muslim mana batasannya hak sesama muslim dengan nahi mungkar tiga poin ini tiga poin ini tempat yang tak terkini yang terkini Lapro. Terima kasih. 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 Kata, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.